Pemandangan tidak biasa terjadi di Gedung Dewan pada Senin Siang, di mana agenda Rapat Paripurna penyampaian Renperda pelaksanaan anggaran pendapatan daerah tahun 2020. Harus ditunda beberapa waktu, mengingat saat Ketua DPRD Sarolangun ingin membuka rapat, tidak ada ASN yang hadir ikuti Rapat Paripurna, karena hanya Wakil Bupati dan Sekretaris daerah Sarolangun saja yang tampak hadir. Hal ini tentu menuai protes dari anggota Dewan lainnya yang meminta harus ada Kepala OPD yang hadir, setidaknya lebih dari anggota yang hadir saat itu. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari, yang mana menurut Ketua DPRD dirinya meminta agar Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris daerah Sarolangun, dapat mengingatkan dan memberi tahu para OPD yang ada, untuk wajib hadir dalam undangan rapat yang dilayangkan oleh DPRD. Apalagi hal tersebut bertujuan untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun. Kita menghimbau kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Pak Sekda untuk memberi tahu pada dinas agar ketika ada undangan DPRD wajib hadir dalam perangkat melaksanakan peripurna. Ini kan perjalanan yang peripurna ini ketika adanya DPRD dan dinas terkait, atau eksekutif, baru ini kan kepentingan kita dalam perangkat membangun Kabupaten Sarolangun ini. Sementara itu Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan, dirinya sudah menekankan dan menegur Sekretaris daerah Sarolangun agar dapat melakukan sanksi disiplin kepada para pegawai, terutama para kepala OPD. Sementara itu dirinya juga mengatakan, meski tak semua OPD yang hadir, paling tidak OPD-OPD terkait wajib hadir ikuti rapat paripurna. Sementara itu Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri mengatakan, untuk ke depan tolonglah, supaya betul-betul para kepala OPD terutama, ya sepertinya memang tidak boleh juga banyak, paling tidak OPD-OPD terkait, yang berkaitan dengan itu harusnya hadir. Contoh misalnya Bapeda, itu kan berkaitan dengan apa yang diandikan. Naba Pintang harus hadir di sini, dan sebuah itu OPD yang bidang yang menangani, yang terkait dengan itu.